Tiga tanda kertakan rumah tangga Desta dan Natasha Rizky yang tak tersorot, terbukti kini gugat cerai. Kertakan rumah tangga Desta dan Natasha Rizky rupanya sudah terendus netizen sejak lama. Hal tersebut terjadi karena unggahan foto Natasha Rizky pada hari Lebaran, 22 April 2023. Natasha Rizky kala itu tampak berfoto bersama keluarga besarnya. Mereka terlihat kompak menggunakan pakaian berwarna biru muda. My First Madrasah, tulis Natasha Rizky. Yang mengejutkan dalam foto tersebut tak terlihat keberadaan Desta. Sejumlah netizen keheranan karena Desta tak ada di momen penting tersebut. GW kira GW doang yang nyariin si Desta tapi gak ada. Desta mana? Aku kira aku doang yang nyari lakinya di mana. Nyari yang gak ada. Beberapa netizen lantas menduga hubungan Desta dan Natasha Rizky sedang tak baik. Aku curiga ah, dan semoga mereka tetap baik-baik saja. Tuh kan ngerasa ada yang aneh. Sepemikiran gak ada Desta dan di setiap momen Desta bikin acara gitu jarang banget ada caca. Lalu, di kesempatan lain, Desta terlihat tak memakai baju yang sama saat berfoto dengan keluarga kecilnya. Di saat Natasha Rizky dan tiga anaknya memakai baju bernuansa hijau, Desta justru memakai kemeja berwarna hitam polos. Di Instagramnya, Desta menulis kalau lebaran 2023 terasa berbeda. Lebaran ini terasa berbeda. Selamat Idul Fitri 1444H, tulis Desta. Tak cuma itu, jauh sebelum digugat cerai Desta, Natasha Rizky rupanya tak lagi pakai cincin nikah. Penelusuran Tribun Jakarta, padahal sejak awal pernikahannya dengan Desta, Natasha Rizky selalu memakai cincin nikah di jari manisnya. Di pertengahan tahun 2022, Natasha Rizky masih terlihat menggunakan cincin nikah tersebut. Namun di akhir 2022 hingga kabar gugat cerai ini beredar, Natasha Rizky tak terlihat lagi menggunakan cincin nikah. Rupanya sejumlah netizen juga menyadari hal ini. Aku ikut ngecek, tapi dari posting Oktober Caca udah nggak pakai cincin kawin. Tak cuma Natasha Rizky, Desta juga tak terlihat memakai cincin nikah. Terima kasih. Terima kasih.